Intro selamat menikmati dan kembali diganggu dengan beris candle oke kemarin untuk anda yang menyimak saya sempat juga mengatakan kalau misalkan terjadi penurunan berarti kita akan melihat potensinya adalah ya berarti hari ini akan didominasi oleh penurunan ya kurang lebih ini alasannya kenapa yang terjadi di tanggal 21 April yaitu dengan hammer ya ini adalah hammer seharusnya akan terjadi kenaikan ternyata gagal karena di malam hari justru meluncur dengan sangat beras dan ini area penurunan yang terjadi kemarin melewati area low yang tercipta di tanggal 21 yaitu 1.3884 jadi ini menandakan konfirmasi untuk terjadinya penurunan untuk hari ini tapi juga dengan catatan bahwasannya kalau misalkan kita asumsikan dari trend channel ataupun kita sebut dengan ini adalah falling wage ini adalah area yang masih cukup wajar atau cukup normal terkait dengan area pullback yaitu maksimumnya di area 1.3774 atau memang sengaja tertahan di 1.3822 ini adalah 61.8% nya dari Fibon Ratchet Tracement dari Delica oke lalu kemudian kalau misalkan ternyata sekarang naik apakah memang sudah seharusnya dia menggunakan seharusnya secara teknikal ya karena area penurunan sudah diasumsikan maksimum pullback tapi untuk hari ini intraday nya menunjukkan ada isarat tertentu dimana kalau anda lihat pola pergerakannya ini adalah 2 hari yang lalu jadi spike nya sangat fantastis sampai itu 1.4007 kemudian dia collapse kembali kemarin sentuh 1.3822 dan itu berarti tepat berarti di area 61.8% di Fibonacci Retrasment di grafik 4 atau di grafik daily nya berarti bertepatan dengan zona 61.8% nah di grafik 4 yang saya maksudkan kalau ingat kemarin yang saya sampaikan yang paling kuat adalah di support ini ya lalu kemudian nanti jadi terpantul exactly itu yang terjadi pagi hari ini jadi sangat wajar kenapa dia rebound tapi kali ini kalau anda perhatikan lebih detail lagi maka kemungkinan potensinya akan ada swing high swing low nya yang kurang lebih seperti ini perhatikan ya kenaikan yang sangat fantastis hanya dalam 1 alur kemudian penurunan ini dihajar dengan kurang lebih sampai saat ini 2 alur ya jadi alur pertama lalu kemudian alur kedua dia retage kembali dan alur keduanya disini ya jadi dia kalau kita perhitungkan ini wave 1 wave kedua wave ketiga seperti itu nah berarti ini adalah wave keempat nya akan ada konsolidasi ataupun retage kembali 1.3890 sampai saat ini dia memang tertahan 1.3889 nah kemudian kalau melihat dari data ekonomi memang retail sales sangat-sangat menjanjikan sangat powerful dimana data retail sales sebulanan berada di 5.4 dan juga tahunan di angka 7.2 dan masing-masing berada jauh di atas ekspektasi pasar artinya spike yang terjadi memang sudah diantisipasi terlebih dulu karena kalau Anda lihat perhatikan pergerakannya sebetulnya dia sudah bergerak sebelum data dirilis nah jadi kemungkinan untuk kali ini kalaupun dia sudah optimal disini saya mengincar areal sales nya bukan areal buy nya karena kemungkinan tadi jadi saya asumsikan ini alur pertama ini alur kedua di antara 2 alur tersebut ada correction ataupun konsolidasi ya jadi kemungkinan alurnya nanti dia naik dulu lalu kemudian turun dan percobaan kedua di territory 50% 1.3860 ini nantinya dia akan lebih dalam jadi kemungkinan itu yang akan saya manfaatkan so sell on pullback 1.3860 ataupun 1.3875 target pertama 1.3820 dan target keduanya 1.3760 ataupun 1.3770 untuk stop loss saya gunakan di 1.3940 selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda irpan untuk agro dana saya di kemungkinan euro USD 23 April 2021 jam 15 lewat 28 menit waktu di sebagian barat high 1.2059 dan low 1.2012 sementara running price 1.2058 dan kembali dengan bullish yang cukup menjanjikan padahal kemarin kita sudah menerba coba kalau misalkan dia terjadi penurunan atau ditutup dengan bear scandal maka yang terjadi hari ini harusnya adalah penurunan tapi faktor yang menyebabkan dia spike adalah data ekonomi atau ekonomi kalender dari zona Eropa ya kebetulan dari Perancis manufacturing PMI nya dirilis di atas ekspektasi walaupun selisih sedikit sementara untuk Jerman nya sendiri justru berada di bawah ekspektasi dan market manufacturing PMI nya untuk Jerman relatif lebih baik sementara untuk kawasan Eropa mostly dia juga jauh lebih baik jadi ini kemungkinan faktor yang mencoba untuk mengantisipasi data ekonomi jadi kemungkinan potensinya kita asumsikan ini memang naik dan juga sangat wajar lihat area trend line atau trend channel dia tertahan di sini lalu kemudian dia hanya pullback sendiri sementara kalau kita berkomitmen dengan keadaan kondisi candlestick anda perhatikan dari sini dua candle berturut-turut relatif tidak menunjukkan trend lalu kemudian kemarin sudah memperjelas trend jadi kemungkinan saya mengambil dua atau tiga candle ini saya sebutnya sebagai komposisi dari area evening star yang artinya seharusnya hari ini akan terjadi penurunan tapi apakah itu akan terjadi apa tidak tergantung dari apa yang terjadi di hari ini nah 1.2058 sedang diuji saya rasa kalaupun misalkan katakanlah dia tidak berhasil ditutup di atas saya rasa kita masih bisa atau masih memiliki kesempatan untuk melakukan sell untuk area stop loss di 1.2090 pun masih belum tersentuh jadi saya rasa kita masih akan coba untuk menggunakannya sebagai area sell tapi kita lihat dulu di grafik keempat intraday nya bagaimana oke ini adalah area nya jadi tadinya saya berharap disini sudah double top jadi ini neckline nya 1.1990 dan secara kebetulan pula tadi pagi dia sudah berada 1.2012 padahal kalau misalkan lihat ini ini sudah memberikan tanda yang cukup maksimal jadi kemungkinan potensinya harusnya bisa tembus tapi ternyata dia tertahan di area 61.8% fibonacci retestment kemudian dia tembus kembali area ini nah sekarang kalau misalkan kita asumsikan ini double bottom lalu kemudian ini adalah neckline di 1.2045 otomatis seharusnya kita akan rubah strateginya jadi agak pro kontra kalau kita lihat dari posisi disini berarti kita harus tetap berkomitmen dengan evening star tadi dengan catatan harapannya adalah 1.2058 ini tidak ditembus tapi di sisi lain di grafik hampat karena ada mini dari double bottom maka kemungkinan potensinya neckline sudah ditembus 1.2045 jadi kalau secara normalnya anda bisa melakukan buy begitu dia ada dip ataupun correction di zona 1.2045 ataupun 30 padahal tadi pagi kita melakukan area sell atau suggestion untuk area sell di 1.2020 1.2035 target pertamanya 1.1975 dan 1.1920 target kedua so mana yang akan kita ambil oke saya sarankan untuk pertama saya tetap berkomitmen dengan area yang terjadi di delica tapi alasan kedua yang membuat saya berpikir ulang adalah anda harus merubah strategi anda dikarenakan area ini ya double bottom ini so silahkan lakukan buy on deep kisaran 1.2035 ataupun 1.2045 target pertamanya adalah 1.2075 dengan target kedua kurang lebih perkiraan saya mungkin di kisaran 1.2135 nah stop loss silahkan gunakan di zona 1.1990 selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda irpan untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati